Selamat siang, selamat siang Pak Ketua dan Pak Sekretaris Despi Kada PKB Kabupaten Lembata Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran yang dibuka oleh Despi Kada PKB Kabupaten Lembata terkait dengan pendaftaran calon bupati dan calon kewakil bupati di Kada Tahun Baru Bapak Dapat kami laporkan beberapa hal terkait dengan proses selama ini Sejak dibuka tanggal 29 April sampai dengan ditutupnya hari ini tanggal 27 Mei 2024 Ada 13 calon, 13 bakal calon, bupati dan wakil bupati yang mendaftar di Despi Kada PKB Dengan rincian sebagai berikut Bakal calon yang kembali membawa berkasnya, formulirnya untuk kemudian didaftarkan itu Ada 13 orang, 13 calon Rinciannya sebagai berikut Sorry Yang mengambil formulir 13 Tapi yang kembali 11 Yang kembali 11 Dengan rincian 8 orang calon bupati yang mendaftar Lalu 3 calonnya wakil 3 bakal calonnya mendaftar sebagai wakil Bakal calon yang dinyatakan terdaftar secara online di Despi Kada Terus bagi berikut Jumlah total seluruhnya 9 orang Dimana 2 calon Terbaca di Desk Tapi belum mengambil Belum mengembalikan berkas Belum menghantar berkas pendaftarannya Sehingga Tidak didaftar gitu Terbaca di? Terbaca di Desk Tapi dia tidak mengembalikan Tidak menghantar berkas Berkas pendaftarannya Maka tidak bisa diproses Itu ada dua Itu yakni Pak Thomas Ola Dan Sorry Las Par Apelabi Dan Dan Soeharnoni Itu hanya mengambil formulir Tapi tidak Mereka hanya titip saja gitu Kan kita butuh kehadirannya langsung Di mana tangan nih Apa namanya Dokumen yang ada disini Lalu Terkait dengan Pak Thomas Ola dan Algebra Itu Mereka tidak berproses ya Sampai dengan sekarang kan mereka hanya datang Titip orang-orangnya datang disini Siapa? Pak Siapa? Siapa? Pak Thomas Ola Pak Thomas Ola dan Pak Siapa? Algebra Jadi Kurang lebih Gambaran soal yang mendaftar Dan berproses Itu seperti ini Yang daftar 13 13 Oke Lalu 11 yang 11 yang Mengambil formulir 13 13 Lalu 11 yang kembali lagi Untuk melakukan pendaftaran Calon Bupat yang mendaftar Sah di Cicakada Siapa saja Pak? 8 8 orang calon itu Pak Pak Sekretaris 8 orang calon itu Baik Saya 8 orang Saya jelaskan lagi Yang tadi 13 orang ini Non partai Ini eksternal Yang internal itu Dua orang Pak Ketua DPC Mendaftar dan berproses Sebagai calon Bupati Terus Pak Sekretaris DPC Yang juga Ketua Bespil Kada Itu Mendaftar dan berproses Sebagai calon Wakil Bupati Sedangkan yang 13 Yang mendaftar itu Eksternal Yang Untuk yang eksternal itu Calon Bupatinya Ada 1 1 2 8 8 Terus Sisanya Calon Wakil Dari calon Itu Yang mengembali Datang Datang sendiri Mengantar berkas Dan berproses Di sini Itu ada Datang sendiri Dan berproses Di sini Ada 6 6 itu yang berproses Di sini Dan Terbaca Dan Sedang berproses Sekarang itu Dokter Gini Yang 6 orang Yang sudah Proses di sini Yang terdapat Di Jakarta Itu siapa saja Itu Pak Ambol Naris Saya Pak Kanisius Tuak Terus Pak Nasir Mohd Nasir Terus Pak Sinon Petrus Manuk Sedangkan Dokter Gini Sedang berproses Sebagai calon Bupati Terus tadi Pak Nasir Terakhir Mendatar Sebagai calon Bupati Itu yang sudah Berdatar Sedangkan Pak Ap Apulabi Apelabi Beliau Mendaftar Secara Mandiri Dan Sampai saat ini Belum Mengembalikan Berkas Berkas Pendaftaran Yang Belum Mengembalikan Sehingga Kami juga Belum Terima Sehingga Belum Terbaca Di Des Tukada Sebagai Talon Kepala Daerah Terus Pak Kodikoda Juga Sudah Mendaftar Dan Terbaca Sebagai Talon Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Itu terdiri Dari Pak Yang Internal Itu Pak Lim Terus Yang External Itu Pak Yohanes Berkemans Plinotolog Terus Pak Robert Lemaking Robert Lemaking Terus Pak Ferdinando Skoda Dan Pak Pak Ratu Yang Sudah Mendaftar Yang Sudah Berproses Sisanya Dua Tadi Pak Tarsisius Apelabi Mendaftar Secara Mandiri Namun Sampai Jam Kita Menutup Ini Belum Mengembalikan Berkas Yang Menutup Secara Online Kalau Yang Jimmy Tadi Berproses Tapi Jam Sudah Ditutup Bagaimana Beliau Sudah Berproses Tinggal Kita Menunggu Tanda Terima Tanda Terima Tetap Sah Sebagai Karena Datang Sebelum Jam Menutup Kalau Pak Tarsis Sampai Jam Begini Belum Walaupun Secara Online Kita Menutup Ini Prinsip Kita Menutup Ini Apabila Proses Dilalui Dari Awal Pak Tarsis Beliau Berproses Secara Online Bersama Dion Siner Betekene Tapi Tidak Belum Bisa Kami Terima Sarat Kami Terima Lalu Mereka Mendam Download Format Pendaftaran Ditanda tangan Di atas Metrai Kembalikan Ke kami Sekarang Fisik Terima Terima Diterima Diterima Di PKB Pak Apol Mayang Terus Kanis Tuak Simon Petrus Manuk Dr. Jimmy Dr. Jimmy Dan Pak Nasir Itu sebagai Calon Bupati Di Eksternal Calon Bupati Internal Adanya Pak Semyon Laki Terus Yang Calon Wakil Bupati Yang Surat Terjata Itu Pedinandu Skoda Yohanes Brekmans Brinotolog Robert Lemaki Rafael Ratu Dan Itu Robert Ratu Lemaki Itu Dan Ratu Itu Eksternal Sedangkan Internal Terminalnya Pak Wil Moskata Pemakiran Terminalnya 4 Tambah Pombin 5 5 Baik itu Abang Proses selanjutnya Bagaimana Abang Setelah mereka Sudah terdaftar Secara resmi Di Si Cakada Lalu Nama mereka Sudah Di DPP Ini Terekam DPP Seperti Penjelasan Penjelasan Sebelumnya Bahwa Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nanti Akan Mendapatkan Penugasan Dari Partai Apakah Des Pilkada Ini Selesai Sampai Disini Atau Ada Tugas Lain Lagi Dalam Proses Pilkada Ini Oke Baik 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 Soalan Lanjutkan Terima kasih Pertama PKB Sudah Memanggil Putra-Putri Terbaik Untuk Mendaftar Seperti Yang Diyamarkan Oleh Jurnal Bicara Dan Kini Teknis Sek Des Pilkada Tadi Saya pikir Sudah Jelas Des Tetap Memproses Semua Nama Yang Terdaftar Ke pusat Dan Kerja kita Selanjutnya Mengantarkan Dokumen Dokumen Secara Manual Ke DPW Ke Provinsi Itu Tugas Des Pilkada Lalu Proses Selanjutnya Kita Berkoordinasi Bersama DPP Penugasan Penugasan Yang Dilakukan Jika Itu Semestinya Dilakukan Bersama DPC Maka Kita Lakukan Lokasinya Ada Di Lembata Misalkan Pendidikan Para Kader Atau Bahkan Calon Tergantung Dari DPP Kalau Semua Terjadi Di pusat Itu Juga Akan Terjadi Di sana Penugasan Penugasan Ini Nanti Kita Tinggal Mendengar Arahan Dari pusat Seperti Apa Sampai Pada Surat Keputusan Jadi Terseleksi Sampai Dengan Mendapat Surat Keputusan Berkoalisi Itu Juga Kerjasama Antara DPC DPW Dan DPP Untuk Memutuskan Siapa Bakal Calon Baik Bupati Maupun Wakil Bupati Yang Diusung DPC DPW Dan DPP Jadi Siapapun Bakal Calon Atau Wakil Wakil Bakal Calon Wakil Bakal Calon Bupati Akan Berkoordinasi Bersama DPW Dan DPP Karena Yang Lebih Mengetahui Soal Konstelasi Yang Ada Di Kabupaten Ini Tentunya DPC Tetapi Tetap Dalam Pertimbangan DPW Dan DPP Untuk Sama-sama Memutuskan Figur Terbaik Menjawab Kebutuhan Yang Ada di Lembata Seturut Keinginan Masyarakat Banyak Di Kabupaten Lembata Ini Jadi Kerja DS Tidak Habis Di Sini Akan Tetap Mengkawal Sampai Dengan Proses Pemilihan Sampai Dengan Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lalu Penetapan Baru DS Keringat Dibat Jadi Kita Tidak Hanya Sekedar Mendaftar Tugas Kita Mengkawal Berkoordinasi Sampai Melahirkan Pemimpin Di Daerah Ini Seturut Amanat Rakyat Jadi Saya pikir Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Kami Tambahkan Saya Kembalikan Ke Jurubicara DS Sebelum Apa Saya Untuk Sampaikan Soal Penugasan Diperjelas Dipertegas Penugasan Baik Setelah Mendaftar Ini Email-email Para calon Sudah Terdaftar Di DS Perkada Baik Kabupaten BPW Maupun DPP Dan Juga Di Aplikasi Sijakada Sudah Terlalu Sehingga Penugasan Itu Dari DPP Langsung Pada Calon Yang Sangkutan Itu Penugasan 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 Pun juga Berdasarkan Data-data Yang kita Input Itu Tidak Semua Punya Penugasan Yang Sama Misalnya ACM Tugasnya Apa Bagaimana Terus Yang Internal Tugasnya Tugasnya Bagaimana Eksternalnya Tugas Bagaimana Yang dari Luar Pasti Lebih Banyak Bagaimana Membangun Koalisi Juga Dari Partai Jadi Itu Penugasan 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 Ini Bukan Dari Desk Kabupaten Penugasan Dari 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 DPP Langsung Dari Sana Penugasan Jadi Kami Juga Mengimbau Untuk Para Calon Juga Aktif Selalu Aktif Untuk Mengikuti Semua Proses Ini Jangan Sampai Berpikir Bahwa Kita Di Desk Melakukan Penugasan Berarti Kita Yang Memanggil Tidak Kita Selalu Ingatkan Calon Itu Harus Selalu Memantau Di Jangan Sampai Penugasan Itu Juga Bisa Ada Yang Suatunya Karena Kita Juga Memasuk Di Tahapan Ini Juga Sedang Berjalan Mas Ada Lagi Pak Sekretaris DPC Dari Sekian Banyak Bakal Calon Yang Datang Mendaftar Ini Apakah Dalam Komunikasi Secara Partai Itu Ada Tidak Bakal Calon Yang Sudah Menggaransikan Bahwa Saya Membawa Sekian Kursi Untuk PKB Baik Terima kasih Tersempatan Diberikan Untuk Komunikasi Politik Yang Dibangun Lewat Tahapan Pendaftaran Ini Membang Baru Satu Orang Satu Orang Calon Wakil Bupati Atas Nama Yones Berkeman Seberinutolog Yang Diantar Oleh Struktur Partai Diantar DPC PDI Perjuangan Sehingga Memberi Sinyal yang Kuat Memberi Harapan Bahwa PKB Dan PDB Bisa Secara Struktur Bisa Membangun Kesepahaman Komitmen Dressengar Dressengar